Bagi umat Islam, haram hukumnya mengonsumsi daging babi. Karena hal itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 173 dan hadits-hadits Rasulullah s.a.w. Namun demikian, di zaman yang makin terbuka seperti sekarang ini, banyak orang yang mempertanyakan, mengapa babi diharamkan? Lantas apa alasannya selain ayat Al-Quran dan hadits Nabi s.a.w.? Kembali lagi bersama Sisi Masa. Sebelum menonton video ini, dukung kanal kami dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sebuah argumentansi mengatakan, daging babi haram dikarenakan dipercaya mengandung jenis cacing yang telurnya tidak bisa mati walau sudah dimasak, sehingga tidak sehat untuk dikonsumsi. Cacing Pita, Cacing Spiral, dan Cacing Usu seringkali disebut sebagai jenis-jenis cacing yang mengontaminasi daging babi dan tidak sehat bila dikonsumsi. Pola hidup babi yang jorok juga sering dikemukakan sebagai alasan untuk memperkuat keharaman mengonsumsi daging babi tersebut. Namun, argumentasi di atas perlu ditinjau ulang bila dihadapkan pada fakta bahwa kemajuan teknologi dapat menyelesaikan ancaman atau kekhawatiran atas bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsi daging babi. Demikian pula peternakan babi juga dapat dikelola secara bersih dan higienis. Lalu adakah argumentasi lain yang dapat merasionalisasikan keharaman babi? Dalam hal ini, selain karena kenajisannya, keharaman mengonsumsi daging babi juga karena sifat-sifat buruknya, seperti kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak adaya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Imam Ibn Hajar Al-Haythami menjelaskan, ulama berkata, dan mengonsumsi babi hukumnya haram karena makakan akan menjadi jauhar, zat, pada tubuh orang yang memakannya, lalu ia pasti akan terpengaruh oleh ahlak dan sifat apa yang dimakannya. Padahal babi diciptakan sejak awal dengan mempunyai sifat-sifat yang sangat tercelah, diantaranya kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak adaya rasa gairah atau kecemburuan padanya. Karenanya orang diharamkan memakannya agar sifat-sifat buruk babi itu tidak tumbuh pada dirinya. Oleh karena itu, konon katanya dahulu ketika komunitas kaum Frank, sekelompok suku Jermanik yang mulai eksis di masa kekaisaran Romawi, terbiasa memakannya, maka hal itu membuat mereka meledak-ledak menerjang berbagai larangan agamanya, yaitu Nasrani. Bahkan mereka pun tak punya rasa cemburu ketika pasangannya diganggu orang lain. Hal ini berbeda dengan kambing misalnya. Menurut ulama kambing tidak punya sifat-sifat buruk sebagaimana babi, sehingga memakannya tidak akan menyebabkan orang tertulari sifat-sifat buruk seperti itu. Tentu sebenarnya kambing juga punya sifat buruk, tapi sifat buruknya tidak separah babi. Sehingga tujuan utama konsumsi daging kambing untuk mendapatkan asupan energi bagi tubuh. Babi diharamkan bukan semata-mata karena sifat fisik dan kandungan dagingnya. Namun babi diharamkan semata-mata untuk menguji umat manusia. Terima kasih telah menonton!